Halo lookers, masih senang sekali nih menemani looker semuanya tentunya dalam acara style look. Nah, kita kan sekarang lagi menghadapi bulan remada nih, pengen dong ya, mengintip gaya-gaya ala-ala selebritis, apa lagi kalau misalnya hijab, sekarang kan udah menjemur di mana-mana, dan pengen tau banget kan, seperti apa sih stylisnya kalau misalnya kita dipadu-padankan mix and match, sesuai dengan gayanya salah satu selebriti. Nah, langsung aja kita bakal ngobrol-ngobrol ya, bahas, kalau untuk sekarang saya sih lebih senangnya milihnya untuk gayanya Jaskia Sungkar. Nah, kenapa? Karena dia hijabers ya tentunya, terus dia juga punya brand sendiri untuk fashionnya, tapi di sini ya, kan bahasnya nggak sendirian, tapi ditemani oleh salah satu bintang namun kita, yaitu Raisa. Hai lookers. Nah, kan kita akan membahas mengenai gaya-gaya dari selebritis untuk hijabnya. Karena, sebenarnya kalau misalnya untuk Ramadhan nggak harus hijab juga ya, tapi karena Ramadhan nih, udah, udah apa ya, kayaknya udah jadi identitas banget berhijab. Menurut Raisa sendiri, Jaskia itu sebagai seorang desainer gimana sih menurut pandangannya? Dia tuh selalu menciptakan fashion yang up to date banget, dari hijabnya, dari bajunya juga, terus udah tersebar juga di kota-kota besar di Indonesia, jadi menurut aku hebat banget, Jaskia Sombar. Oke, dilihat dari detail-detail fashion look-nya tuh gimana nih? Dia tuh ngikutin anak muda banget ya, jadi nggak lama lah gitu, jadi semua kalangan juga bisa ngikutin buat Mahmud, buat anak muda, jadi itu bagus banget lah, Jaskia Sombar. Oke, jadi mungkin dilihat juga dari desainnya ya, dari desainnya sendiri, jadi, biasanya kalau misalnya pakai kundung mungkin konotasinya tua, ya kalau... Kalau dia lebih muda, terus dia juga lebih ke monochrome gitu, hitam-putih, hitam-putih, jadi segalanya pasti suka lah, semua kalangan. Oke, wah monochrome seperti yang saya pakai dong. Iya, ini Zaskia Sungkar banget pokoknya. Oke, thank you, thank you. Jadi, mungkin memang udah identitas sendiri ya, udah karakternya sendiri dari Zaskia Sungkar kalau misalnya untuk item fashion-nya sendiri itu mengambil temanya monochrome. Monochrome, dia juga pernah bilang kalau misalnya fashion-nya dia itu ciri khasnya ya di circle gitu. Oh, di warnanya yang monochrome tersebut? Iya. Karena memang warna hitam-putih itu adalah warna yang natural, jadi cocok untuk di seberbagai, atau misalnya untuk di mix and match dengan warna yang lainnya. Iya, betul. Dan menurut saya juga, Zaskia itu sering membawain warna-warna yang down to earth, jadi maksudnya bisa di mix and match untuk warna-warna lainnya. Nggak cuma seperti hitam-putih atau monochrome, dia juga pernah mengambil untuk tema yang coklat, abu-abu. Nggak ngejering-ngejering gitu ya. Iya, jadi warnanya memang benar-benar soft dan dia itu down to earth banget, jadi bisa di combine untuk segala warna. Dan semua kalangan juga. Oke, sepertinya kalau kita ngobrolin tapi nggak ngeliat langsung bagaimana fashion item-nya dari Zaskia kayaknya nggak match banget ya. Kurang juga kayaknya, waktu ngeliat aja deh kayaknya. Oke, sih, untuk itu kita lihat ini dia fashion item dari Zaskia. Assalamualu. selamat menikmati 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 selamat menikmati